Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Selamat siang membaca bubble post dan bubble post ko Alhamdulillah meski cuaca hari ini hujan Dan terlihat sangat mendung Mudah-mudahan keberkahan datang di negeri serumpun sebalai ini Pemirsa siang ini bingkai Gerha Pena Kedatangan tamu dari PLN Unit Induk Wilayah Bangka Blitung Beliau adalah manajer revas dan mekanisme niaga PLN UUW Bangka Blitung Bang Reza Pauzan Assalamualaikum bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya sehat nih Alhamdulillah sehat dulu Pemirsa Kita akan bincang-bincang seputar Kondisi PLN Bangka Blitung Di masa pandemi ini Kita ingin tahu Apa saja sih program-program dan Upaya dari PLN Bangka Blitung Dalam melayani masyarakat di kondisi sulit ini Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini Sampai saat ini belum tahu kapan ujungnya Namun tentu banyak hal yang bisa kita lakukan Sembari kita menghadapi Mengupayakan bagaimana pandemi ini bisa segera berakhir Bang Reza Mungkin kita bisa ketahui Pemirsa Bobo Poso Bisa ketahui tentang kondisi kelistrikan Bangka Blitung sekarang ini bagaimana sih Silakan bang Terima kasih bang Kalau kondisi kelistrikan di Bangka Blitung khususnya Di Pulau Bangka dan Pulau Blitung ya bang Pulau Bangka dan Pulau Blitung Pulau Bangka itu pada saat minggu terakhir ini Surplus sekitar kurang lebih Surplus mulai Alhamdulillah ya Alhamdulillah surplus sekitar 40-50 MB Sedangkan di Blitung sendiri itu Surplus sekitar 25-30 MB Untuk kondisi dari beban puncak terhadap Daya mampu mesin kita bang Alhamdulillah Jadi kondisinya Alhamdulillah sangat baik Sangat baik Kalau kondisi kelistrikan Bang mungkin selama pandemi ini Dari 2020 Pengaret 2020 Mungkin bulan depan Sudah 1 tahun ya Masuk ke Indonesia ya Ada nggak Misalnya keluhan-keluhan dari para pelanggan Misalnya terhadap pelayan PLN Karena terkait dengan masalah pandemi ini Jadi PLN di masa pandemi ini Mengeluarkan Ini bang Di masa pandemi Di mana pemerintah itu Mensosialisasikan Jaga jarak Supaya Social distance Dan juga orang Ketika Apa namanya Ada keluhan atau apapun Tidak takut ke kantor Kita meluncurkan Namanya aplikasi PLN Mobile New PLN Mobile Jadi New PLN Mobile ini Di relaunching Sekitar tanggal 18 Desember 18 Desember 2020 Kemarin Serentak Nasional 18 Desember Itu untuk Tetap di masa pandemi ini Masyarakat tetap Bahasanya Terikat Bahasanya Engagementnya Kita terhadap masyarakat Tetap terjaga gitu Walaupun Masyarakat tidak datang ke kantor Melalui aplikasi PLN Mobile Itu dapat berinteraksi Dengan PLN gitu Kondisinya Jadi Tanpa datang Urusan listrik Itu bisa melalui PLN Mobile Seperti itu Mungkin bisa disampaikan Apa-apa saja sih Yang bisa dilakukan Masyarakat dengan Dengan Gadget yang mereka pegang Misalnya Kayak gitu Ya Di data Terakhir yang saya lihat Di data Cominfo adalah Mungkin Ini dasarnya dulu kali Bang ya Ya Silahkan Indonesia itu Termasuk Empat besar ya Pengguna smartphone Terbesar di dunia Dan Tiga besar Pengguna internet Jadi Dengan dasarnya Pengguna internet Pengguna smartphone Oh berarti Mayoritas di Indonesia itu Mudah menggunakan smartphone Pada saat sekarang Itu berkomunikasi Makanya itu Dengan adanya PLN Mobile ini Beberapa Fitur Yang sudah Yang sudah ada sekarang Yang sudah ada sekarang Itu Dapat memudahkan masyarakat Untuk pertama Bisa melaporkan Gangguan dan keluhan Bang Jadi Gangguan Keluhan 24 jam PLN kan punya Apa namanya Telepon Call center Kalau itu bagaimana Itu tetap Jadi Call center Cuma kita Mengeluarkan Namanya Yang tadi dibilang Bang Inovasi itu Kita melihat Apa namanya Pengguna smartphone Di dunia itu Kan Indonesia Nomor 3 Kondisinya Nomor 3 Di dunia Sehingga Tiga atau empat Dunia itu Jadi kita melihat Potensi komunikasi Kanal yang kita buka Membuka kanal Bahasa kanal yang kita buka Itu harus kita buka juga Gitu Kondisinya Untuk Satu yang keluhan Dan gangguan Salah satunya Apalagi sih Selain keluhan Gangguan Bisa juga Apa namanya Perubahan daya Apalagi di masa Pandemi sekarang Atau pandemi sekarang Itu kan Orang banyak UFA Sehingga Apa Daya di rumahnya itu kurang Tapi dia bingung Mau kemana Misalnya Mau ke kantor Takut Covid Telepon Mahal banget Kalau telepon Mahal Nah dengan adanya Aplikasi smart New PLN Mobile ini Sehingga Dengan biaya murah Itu interaksi Bisa melalui Aplikasi tersebut Gitu Juga Bisa Kalau Mungkin kalau Bangka Blitung Sudah mayoritas Perbayar ya Kalau di luar Bangka Blitung Masih banyak pasca bayar Itu juga bisa Membaca meter sendiri Ada 6 Untuk yang pasca bayar Ya itu yang suake Juga Keunggulan di New PLN Mobile itu Juga Bang Dia ada notifikasi Pemadaman Oh gitu Ya jadi ketika Misalnya Rumah abang padam Gitu ya Kondisinya Itu Ada notifikasi Disitunya Di PLN Mobile tersebut Oh gitu Misalnya Terencana padam Yang terencana padam Ada notifikasi Sehingga Pelanggan ketika Oh saya padam Dekah udah tau dulu Sudah siap-siap dulu Ya siap-siap dulu Kondisinya Seperti itu Nah juga Kalau untuk gangguan Juga Tapi asal gangguan Masal ya Kan kita sama tau Kalau di Bangka Blitung Itu Intensitas petirnya Sangat tinggi Betul Petirnya sangat-sangat tinggi Termasuk ya Lumayan tinggi Sehingga Beberapa titik itu Memang Yang rata-rata Yang kita Gangguan Secara Tidak kita inginkan Biasanya Karena petir dan pohon Itu paling besar Di Bangka Blitung Nah Kondisinya Ketika itu terjadi Gangguan Massal Atau di sumber Sehingga nanti Aplikasi Pel Mobile Itu Akan menginformasikan Otomatis Gitu Otomatis 5-10 menit Kalau gangguan 5-10 menit Dia akan menginformasikan Kenapa Penyebab itu Gangguan Kondisinya Selain itu Apa lagi Untuk masalah Pembelian token Pembelian token Juga bisa dilakukan Di Pelan Mobile Jadi Kenapa Pelan Pelan Mobile Ada pembelian token Karena awalnya Itu dulu Ada namanya Pelan Mobile Lama-lama Tapi tidak ada Pembelian token Tidak ada Pembayaran Distrik Nah Banyaknya Masukan dari Konsumen Dan masyarakat Pelan Untuk menyiapkan Menu tersebut Sehingga Kita Di Pelan Mobile Sendiri Sekarang Sudah ada Namanya Buat pembelian token Dan Pembayaran listrik Kondisinya Itu pun Ada kelebihannya Ada kelebihannya Kalau di aplikasi lain Tidak bisa melihat History Jadi Abang Beli token Atau Abang Beli listrik Abang bisa melihat Trend pemakaian Abang 6 bulan terakhir Oh gitu Iya Kalau yang lain Tidak bisa Kondisinya Seperti Nah itu Bisa kita lihat Di PLN Mobile Itu Kelebihannya Sekarang Kalau sekarang Promonya Yang sekarang Promonya Baru Dengan mandiri Jadi kita Kerjasama dengan Mandiri Dengan bank Mandiri Dengan virtual Accountnya B admin B admin Nol Jadi tanpa admin Pursa berapapun Nol Pursa Rp20.000 Pursa Rp50.000 Tetap Nol Jadi Jadi kalau beli Rp20.000 Tetap Rp20.000 Seperti itu Kondisinya Bang Aplikasinya sudah ada nih Sudah Sekarang Seberapa cepat Respon dari pihak PLN Terhadap Apa namanya Apa yang dikeluhan Atau Atau yang diminta oleh Pelaporanggan Oke Jadi Untuk keluhan Dan gangguan Terutama gangguan Bang Kita seperti Aplikasinya Gojek Atau Grab Begitu Abang melapor Lapor 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 gangguan Nanti ada Abang kelihatan Oh penugasan regu Statusnya Penugasan regu Terus dalam perjalanan Abang bisa tahu Petugas kita dimana Nah itu yang membedakan Jadi kita bisa lihat juga Mungkin petugasnya Mungkin singgah ngopi dulu Atau apa Itu bisa kelihatan Jadi Kita kepengen Jadi kita kepengen Di PLN Mobile itu Seperti kalau kita Belanja Belanja di e-commerce Gitu bang ya Belanja di e-commerce Kan kita pesen barang Sampai selesai Itu kepuasan kita Betul Di PLN Mobile ini Juga yang kita harapkan Adalah Kepuasan pelanggan itu Meningkat ketika Dia melapor Sampai penyelesaiannya Benar-benar selesai Gitu Nah nanti juga Mungkin kurang lebih Nanti bulan April Atau Mei itu Mungkin nanti Ada namanya Menggabung dengan Listriku ya Listriku itu Adalah Pengaduan Dengan instalasi Maksudnya Khusus instalasi Kalau PLN hanya batas KWH Betul-betul Nanti ada listriku KWH ke dalam Punya Pelanggan Itu yang harus dijelaskan KWH dalam Itu tulisan pelanggan Tapi nanti Dengan aplikasi PLN Mobile ini Adalah menjadi Satu solusi Buat kelistrikan Jadi nanti listriku itu Adalah Nanti Sinkron ya Dengan PLN Mobile Dengan listriku itu Punyanya Anak perusahaan kita Halia Power Jadi Halia Power Ketika dia Gangguan instalasi Nanti akan diarahkan Ke listriku Nah nanti listriku itu Yang Yang Mengwookan gitu Kondisinya Bahwa ini Gangguan instalasi Nanti di Ke rumah-rumah Seperti itu Nah mungkin bang Sedikit agak melenceng Dari ini Terkait dengan masalah Bekan instalasi Tadi Memang Kan selama ini Masyarakat Agak kebingungan Memang kita punya Akli ya Akli ya Misal di rumah kita Jaringannya bermasalah Entah itu Stop kontaknya Atau apa Kan kita Karena yang nama listrik Itu kan suatu hal Yang menakurkan Sebenarnya Nah Kira-kira dari PLN sendiri itu Sejauh mana Apakah memang bisa Masyarakat minta tolong Seperti itu Dengan Apa tadi Dengan anak perusahaannya Haliora itu ya Nanti ya Jadi gini Di PLN Mobile itu Nanti ketika Pelanggan melaporkan Masalah instalasi Nanti itu akan Dialihkan ke Call center nya Listriku bang Nah mereka ya Sudah standby Per Februari Bang Kablit itu Merasa sudah ada Di Haliora ini Jadi mereka menyiapkan orang Dan juga kerjasama dengan Kawan-kawan akli Dan akalindo itu Kondisinya Mereka kerjasama Dan juga ada Personel dari mereka sendiri Yang bersertifikasi Tentunya Nah ketika dia melaporkan instalasi Tentu nanti Tugas tersebut Kesana bang Memisahkan Oh ini Instalasi gitu Kondisinya Dan itu pun juga Tidak bahasanya Nanti dijelaskan Harganya transparansi Harga transparansi Ketika dia survei Harga transparansi Berapa harganya Nah itu Untuk pelanggan Mau apa tidak Nanti silahkan Pelanggan ya kan Dari material Atau apapun Juga berstandar SNI Semuanya Bang Mungkin kita bisa Tunjukkan Atau Dengan Dengan Ini Bagaimana sih Aplikasi itu sendiri Nah Ini Untuk saat ini Untuk saat ini Baru Sebenu dia Sebenu Apa nama Aplikasi Tadi PN Mobile PN Mobile Kita Downloadnya Di Downloadnya Tinggal cari Di Playstore Untuk Android Dan Appstore Untuk IOS Itu Sudah Tersedia Semua Disini Nah Ini Ketika Ini Pembelian Token Dia Pembelian Token Nah Pembelian Token Ketika Kita Sudah Mendaftarkan Kita Tinggal Memilih Token Berapa Yang Mau Kita Beli Kondisinya Ini Jika Pembelian Token Nah Untuk Kelayanan Listrik Sendiri Ini Bisa Misalnya Perubahan Daya Rumah Saya Dia Tinggal Masukkan Aplenya Ketika Sudah Didaftarkan Awalnya Nah Nanti Mau Layanan Listrik Tambah Daya Dari Berapa Ke Berapa Tinggal Masukkan Saja Nah Sedangkan Untuk Catat Meter Ini Kalau Di Bangkal Itu Mungkin Udah Jarang Ini Bisa Membaca Meter Sendiri Kondisinya Jadi Pelanggan Bisa Membaca Meter Sendiri Di Pembelian Mobile Yang Terakhir Pengaduan Pengaduan Ini Ada Gangguan Dan Keluhan Nah Kalau Gangguan Ini Terkait Padam Pokoknya Yang Namanya Padam Itu Masuknya Menunya Kegangguan Tapi Gangguannya Apa Dulu Tetangga Padam Gak Gitu Ya Ketika Kita Gangguan Tetangga Kita Padam Gak Gitu Terus Tetangga Kita Tidak Terpadam Atau Kita Gak Tidak Padam Atau Enggak Tinggal Ketika Memasukkan Itplenya Nah Ini Kita Tulis Deskripsi Laporan Misalnya Padam Kita Tulis Padam Kirim Pengaduan Nah Ketika Kirim Pengaduan Nanti Di Tracing Inilah Bakal Ada Namanya Bahasanya Nah Ini Ketika Sudah Nomor Tiketnya Ini Dapat Nomor Tiket Ini Saya Contohkan Nomor Tiketnya Nah Disini Kita Bisa Melihat Nah Kita Statusnya Berlapor Statusnya Berlapor Nah Misalnya Jika Dia Sudah Selesai Statusnya Seperti Ini Contoh Yang Saya Sudah Selesaikan Nah Ini Jadi Statusnya Kelihatan Kita Bisa Melihat Status Dari Awal Penugasan Regu Dalam Perjalanan Dalam Pengerjaan Sampai Nyalah Sampai Finish Selesai Dan Setelah Ini Selesai Pelanggan Bisa Memberikan Bahasanya Bintang Kalau Di Gojek Kita Layanan Pelan Itu Seperti Apa Di Pelan Mobile Ini Sehingga Pelan Mobile Ini Adalah Memberikan Transparansi Layanan Kepada Kepada Masyarakat Jadi Apa Bedanya Ini Dengan Kontak Sentar Kita Ini Bisa Mentressing Petugas Kita Nah Itu Yang Bahasanya Sekarang Pelanggan Pengen Tahu Gangguan Dia Sudah Sampai Mana Sampai Mana Seperti Itu Mungkin Kalau Untuk Daerah Seperti Perkotaan Agak Lebih Mudah Lebih Cepat Nah Di Kalau Kita Misalnya Di Daerah Kabupaten Makaselatan Di Ujung Itu Bagaimana Selama Ada Sinyal 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 Data Itu Harusnya Bisa Melaporkan Dia Mau Di Daerah Tapi Semua Tetap Dilayani Kita Gangguan Gangguan Itu Tingkat Untuk Pelayanan Kita Itu 45 Menit Terus Merespon Misalnya Saya Melaporkan Ini 40 Menit 45 Menit Dari Waktu Saya Melapor Sudah Harus Ada Respon Itu Khusus Gangguan Kalau Keluhan Itu Satu Hari Kalau Keluhan Tidak Padam Kalau Gangguan Kenapa Tingkat Mutup Lebih Cepat Karena Pelanggan Melasakan Padam Itu Kondisinya Jadi Kalau Mas Sudah Menggunakan Aplikasi Ini Artinya Sebenarnya Sudah Sangat Sedikit Sekali Interaksi Dengan Petugas Nah Kita Pengen Tau Kadang Masyarakat Curiga Atau Apa Misalnya Ini Beneran Enggak Dari PLN Atau Mungkin Bagaimana Untuk Menin Itu Takut Orang Entah Modus Untuk Melakukan Kejahatan Atau Apa Misalnya Ada Ciri Khusus Atau Misalnya Dari PLN Untuk Petugas Yang Datang Untuk Petugas Yang Datang Biasanya Petugas Atau Mitra Kita Yang Datang Itu Biasanya Membawa Surat Tugas Surat Tugas Datang Ditugaskan Misalnya Buat Pemeriksaan Meter Atau Petugas Kita Yang Bahasanya Memang Rutin Melakukan Pemeriksaan Itu Semua Membawa Surat Tugas Identitas Itu Identitas Wajib Di bawah Kondisinya Untuk Melaporkan Jika Benar Atau Tidak Bisa Melaporkan Via PLN Mobile Jadi Melaporkan Itu Bisa Masuk Keluhan Apakah Benar Kan Pernah Ada Kejadian Orang Ngejual Bok Bok Itu Kita Juga Pernah Terjadi Itu Mengakunya Pernah Bok Meter Itu Yang Mengaku Dari PLN Padahal Bukan Dari PLN Kita Sendiri Tidak Tau Siapa Oknum Kondisinya Biasanya Kalau Jualan Itu Mereka Membuat Membuat Membawa Sertifikat Yang Menyatakan Bahwa Alat Mereka Sudah Tersertifikasi Dari Pihak PLN Dan Itu Dijadikan Apa Namanya Modus Itu Dijadikan Alat Bahwa Mereka Dari PLN Seperti Itu Biasanya Kalau Untuk Di Sisi Instalasi Bang Sisi Instalasi Memang Sisinya Tuan rumah Atau Pelanggan Ya Biasanya Itu Kita Dari PLN Tidak Ada Mewajibkan Apapun Barang Di Sisi Dari KWH Sampai Maksudnya Dari KWH Sampai Pelanggan Itu Tergantung Pelanggan Kondisinya Untuk Bahasanya Untuk Menstandarkan Itu Ada Sertifikasi Layak Operasi Nah Nanti Tim SLO Lain Lain Lagi Kondisinya Di Luar Itu Namanya Lead Team Lead SLO Sertifikasi Layak Operasi Itu Langgan Pelanggan Baru Biasanya Ketika Dia Belum Operasi Dia Masa Instalasi Versinya Mereka Kondisinya Nanti Ada Tim Pengujinya Lagi Tim Pengujinya Lain Lagi Tim Lead Lead TR Mereka Mengeluarkan Sertifikasi Bahwa Di Instalasi Mereka Sudah Layak Buat Dioperasikan Seperti Itu Bang Selama Pandemi Ini Ada Nggak Masyarakat Yang Misalnya Meminta Malah Dayanya Minta Diturunkan Atau Apa Karena Mungkin Kan Secara Itu Mungkin Nilainya Atau Bagaimana Selama Pandemi Ini Khusus Rumah Tangga Bang Kalau Rumah Tangga Rata-rata Menaik Pemakaian Naik Karena Mereka Biasa Kerja Di 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 Asing Malam Hari Sekarang Dari Pagi Misalnya Rata-rata Menaik Itu Karena Memang Pemakaian Mereka Karena Pemakaian Mereka Menaik Selama Perubahan Pola Kegiatan Seperti Itu Yang Kalau Untuk Subsidi Ada Nggak Untuk Subsidi Lupa Saya Subsidi Itu Bisa Dilihat Juga Di PLN Mobile Oh Bisa Ya Jadi Ketika Electrician Atau Masyarakat Yang Mendapatkan Subsidi Tapi Pada Tahun 2021 Ini Yang Mendapatkan Token Subsidi Kan Hanya Yang D4 Sengah Oh Gitu 900 Adalah Ketika Dia Beli Token Dia Dapat Bonus Nya Atau Subsidi Ketika Dia Pembelian Token 900 Subsidi Kalau 4 Sengah Dia Bisa Melihat Di PLN Mobile Ada Di Menu Info Dan Promo Nanti Tinggal Masukkan Saja Itall Berapa Dicari Nanti Keluar Nomor Token Perbulan Dikasih Oleh Pemerintah Jadi Pemerintah Yang Memberikan Nomor Token Ya Yang Memberikan Nomor Token PLN Hitungannya Sudah Dari Pemerintah Si A Si B Si C Dapat Sekian Gitu Kondisi Dapat Subsidinya Tergantung Memakai Sebelum Masa Pandemi Seperti Itu Berbeda Dengan 900 Tadi Pada Saat Beli Token Bonus Pada Saat 2020 900 Dapat Token Juga Bang Cuman 2021 Berbeda Kebijakan Sehingga 2021 Adalah Ketika 900 Ketika Dia Beli Token Dapat Double Ketika Abang Beli 50.000 Dapat 100 Gitu Gitu Cuma Kalau Kita Kalau Dapat Subsidi Gak Ngasih Tahu Memang Tapi Kalau Ada Masalah Sekarang Dari Desember Mulai Sampai Sekarang Berapa Banyak Pelanggan Sudah Menggunakan Aplikasi Perhari Kemarin Sudah Sekitar 22.000 Bang Kalau Nasional Sudah Sekitar 3 2 Juta 3 Juta Isinya Terakhir Itu Di Bangka Dengan Belitung Bangka Dan Ditung 21.000 22.000 Terus Untuk Daerah Atau Di Pulau Terpencil Misalnya Atau Di Daerah Lain Misalnya Ada Berapa Pulau Yang Selain Pulau Besar Bangka Bagaimana Pelayanan 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 Buka Beberapa Kanal Bang Tadi Dibilang Ini Salah Satunya Pelayan Mobile Tetap Kita Memperkenalkan Pelayan Mobile Tersebut Sehingga Yang Di Pulau Pulau Juga Kan Tapi Pulau Pulau Yang Ada Sinyal Bang Ya Pulau Pulau Yang Ada Sinyal Juga Ketika Membeli Token Juga Kan Bisa Melalui Sini Betul Kalau Dulu Mungkin Di Pulau Pulau Itu Mereka Nitip Kalau Dulu Bahasanya Mereka Nitip Ada Yang Bahasanya Hanya SMS Saja Dikirim Nomor Token Saya Beli 50.000 Sinyal Yang Penting Ada Sinyal Terus Kalau Selama Ini Rata-rata Keluhan Yang Ini Berapa Banyak Mungkin Bisa Disampaikan Kira-kira Berapa Banyak Dari Desember Sampai Sekarang Keluhan Kalau Yang Terikut Di Data Kami Memang Bang Kapitong Itu Gangguan Itu Kurang Lebih Sekitar 5000 Sampai 6000 Pelanggan Pelanggan Per Bulan Kalau Keluhan Hanya Sekitar 500 Sampai 300 Sampai 500 Apa Yang Paling Banyak Keluhan Kalau Gangguan Macem-macem Kalau Gangguan Dari Meter Dari Mungkin Yang Tadi Kerana Petir Kalau Keluhan Juga Rata-rata Mungkin KWH Periksa Atau Bisa Jadi Dia Hanya Keluhan Masuknya Ketika Dia Minta Informasi Nah Seperti Itu Kenapa Padam Itu Masalah Keluhan Kami Juga Bang Mungkin Ada Program Lain Dari PLN Misalnya Ada Yang Kita Dengar Misalnya Terkait Dengan Jaringan Internet Atau TV Kabel Sudah 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 Ada Yang Dimasuk PLN Jadi Di PLN Mobile Ini Tadi Selain Tadi Yang Masa Instalasi Nanti Sudah Ada Pasang Internet Murah Strumnet Ada Juga Strumnet Itu Dikelola Oleh Anak Perusahaan Kami Icon Plus Namanya Jadi Anak Perusahaan Resmi Anak Perusahaan Resmi Kami Yang Di Bangka Bitung Itu Sekarang Yang Beroperasi Di bidang Distribusi Itu Ada Dua Satu Masalah Instalasi Adel Dehal Leora Power Dan Masalah Internet Dan Bahasanya Internet Dan Kabel Optik Itu Ada Icon Plus Di Kami Icon Plus Yang Kantornya Di Jalan Koba Kantornya Nah Itu Ini Ada Juga Nanti Mungkin Ini Launching Buran April Jadi Daerah Yang Sudah Mencakup Jaringannya Anak Perusahaan Kami Icon Plus Nanti Juga Bisa Memasang Internet Di Melalui PLN Mobile Ini Kondisinya Harganya Terjangkau Ya Bang Harganya Insya Allah Terjangkau Kondisinya Oke Baik Bang Kita Udah Hampir Di Pujung Acara Mungkin Ada Sedikit Statement Penutupnya Bang Silahkan Mungkin Electrician Atau Pemirsa Di rumah Kami Dari PLN Wilayah Bangka Blitung Menghimbau Untuk Mendownload PLN Mobile Kenapa Mendownload PLN Mobile Ini Untuk Memudahkan Masyarakat Dan Mendekatkan Kami PLN Dengan Masyarakat Jadi Hanya Dalam Satu Genggaman Kita Bisa Bahasanya Mendekatkan Kita Dengan Masyarakat Dan Keinginan Masyarakat Kita Tahu Apa Pandisinya Mudah-mudahan Dengan PLN Mobile Semuanya Semakin Mudah Baik Itu Report Dari Masyarakat Ataupun Segala Urusan Masalah Kelistrikan Gunakan PLN Mobile Kapanpun Kapanpun Jadi PLN Mobile Bukan Hanya Siang Saja Tapi Malam Pertugas Kami Pasti Akan Datang 24 Jam 24 Jam Pasti Akan Datang Silahkan Masyarakat Atau Teman-teman Mencoba Mendonor PLN Mobile Dan Berikan Ulasan Buat Aplikasi Kami Di PLN Mobile Tersebut Mudah-mudahan Semuanya Di Masa Pandemi Ini Bisa Membantu Masyarakat Untuk Berinteraksi Dengan PLN Mungkin Itu Aja Oke Oke Terima Kasih Electrician Ya Kalau Bahasa PLN Itu Electrician Electrician PLN Dan Pemirsa Dan Membaca Bubble Post Dimanapun Anda Berada Pandemi COVID Kita Berharap Akan Segera Berakhir Vaksin Sudah Ditemukan Dan Sudah Mulai Didistribusikan Namun Tentu Yang Paling Penting Adalah Kita Bersama-sama Disiplin Untuk Menjaga Protokol Kesehatan Sebagaimana Pesan Ibu Bahwa 3M Itu Mutra 3M Itu Adalah Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Sering Sering Kemudian Menjaga Jarak Dan Menjauhi Kerumunan Dan Disini Dari PLN Dengan PLN Mobile Tentu Berupaya Agar Penyebaran Virus Corona Ini Bisa Diminimalisir Bisa Dihentikan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Tetap Berjalan Dan Makin Baik Kata Kuncinya Adalah Bahwa Dengan PLN Mobile Sekarang Urusan Listrik Masyarakat Akan Semakin Mudah Demikian Dari Kami Dan Kru Yang Bertugas Saat Ini Saya Bardian Dan Tim Dari Bingkai Geraha Penang Sekali Lagi Mengucapkan Terima Kasih Terima Kasih Bang Reza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh